Halo saya Sanya Marwa dan saya mau menjawab pertanyaan yang pertama apa kabar Kak Sanya kemarin kalau boleh tahu liburan kemana dan kenapa pilih tempat itu well kemarin mungkin juga udah pada lihat postingan aku di Instagram kalau misalnya aku itu liburan ke Bali dan kenapa aku pilih tempat itu karena emang aku suka banget sih sama Bali sama suasana laut tuh menurut aku bisa menenangkan benar-benar apa ya membawa ketenangan aja kayak gitu dan tetap pastinya kita tetap menjaga protokol kesehatan Oke pertanyaan kedua ya Hai pertanyaan kedua Apakah liburan itu salah satu refreshing untuk menghilangkan rasa kangen terhadap anak-anak sebenarnya kalau rasa kangen terhadap anak-anak tuh kayaknya mau aku beraktifitas apapun tetap aja ya enggak bisa menghilangkan rasa kangen aku tapi kalau untuk sejenak mengurangi kepenatan itu mungkin iya dan sebenarnya karena kemarin kebetulan juga sinetron aku baru tamat jadi ya memang ada waktu lagi yang ngapa-ngapain makanya aku milih untuk liburan untuk refreshing juga Hai ke Hai pertanyaan ketiga Hai berapa hari liburan ya aliburannya kemarin kurang lebih sekitar empat hari Oke pertanyaan keempat Oh ya ngomong-ngomong Kak Sania nerusin sekolah lagi ya jurusannya apa dan kenapa mau sekolah aja apa yang dituju emang aku ada rencana mau nerusin mau nerusin kuliah S2 yang pasti jurusan psikologi kayaknya aku mau ambil psikologi klinis ya karena memang sayang aja gitu loh aku aku kan udah S1 psikolog dan kalau misalnya aku nggak terusin S2 tuh aku nggak punya apa namanya izin untuk praktek gitu makanya aku mau lanjut S2 supaya aku bisa praktek bener-bener suatu hari bener-bener bisa menjalani profesi sebagai psikolog psikolog dan juga kenapanya ya karena memang itu passion aku sih aku aku suka mempelajari psikologi gitu oke pertanyaan kelima apakah sekses kursi anak pada waktu lalu itu ada gini untuk melaporkan karena tidak mengindahkan pusat pengadilan tinggi untuk pertanyaan yang kelima ini saya memilih no comment mungkin bisa ditanyakan langsung kekuasa hukum saya kepelajaran oke pertanyaan keenam kapan rencana eksekusi kedua katanya kandali jadi tidak dapat hak asum anak lagi gimana eh untuk eksekusi kedua sejujurnya masih dalam apa namanya ya proses pertimbangan satu dan lain hal untuk memang ada update saya akan kabarin Oke Kak eh pertanyaan ketujuh kejadian dalam Mika Sanyamara ini kan buat percontohan masyarakat yang punya masalah hampir sama bagaimana selamanya Sanyamara menyikapi hal ini ya well memang aku apa sebenarnya juga kaget ternyata banyak juga yang mengalami seperti aku dan memang diperlukan ketegasan ya dari sistem eh pengadilan di Indonesia khususnya untuk hak asuh anak kalau misalnya memang salah satu pihak mau itu ibu atau bapaknya yang memenangkan memang udah belum ada apa ya eh langkah hukum yang bisa diambil untuk benar-benar memastikan putusan itu berjalan gitu dan pastinya aku ya dengan eksekusi kemarin dan saya kecewa juga tapi aku disini mau tetap mencoba positive thinking dan banyakin berdoa dan mohon doanya juga supaya semua urusan bisa selesai sesuai dengan harapan saya dan saya bisa segera berkumpul bersama kedua anak saya Terima kasih